Tadi lebih kurang pukul 10 kami telah melaksanakan juga acara serah terima jabatan di Kecamatan Padang Lugur dan saat ini sesuai dengan janwal kita juga telah melaksanakan serah terima jabatan Kecamatan Buagoto beserta tim penggerak BKK Kecamatan Buagoto Selaku ASN tentunya kami harus patut datang kepada aturan karena bagaimanapun ASN itu siap dan mau menerima ditempatkan dimana saja apalagi ini cuma di masing-masing dalam Kabupaten Bersama jadi untuk itu merupakan suatu kebahagiaan, suatu kepercayaan yang telah diberikan kepada kami InsyaAllah kami akan memanah untuk menjalankan tugas ini dengan sebaik-baiknya Pak Bupati, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang kami hormati Kembali mengingat waktu lebih kurang 24 tahun kebelakang dimana Kecamatan Buagoto ini masih merupakan Kecamatan perwakilan dari Kecamatan Talamau kami di Kecamatan Talamau dulu lebih kurang pernah berdinas, pernah menjalani tugas selaku PNS atau ASN saat ini lebih kurang 3,5 tahun jadi rasanya kembali ke Kecamatan Buagoto ini baik-baiknya sama baik-baiknya pulang ke kampung untuk itu pada kesempatan ini kami sangat berharap agar kita bersama-sama dapat memberikan dukungan support dan bantuan kepada kami yang telah dipercaya oleh pimpinan untuk menjalankan Kecamatan Buagoto pada saat ini tanpa dukungan daripada Bapak-Bapak, Ibu-Ibu semuanya mustahil apa-apa yang kita rencanakan akan dapat tercapai dengan sebaik-baiknya jadi kata orang tidak kenal, tidak sayang alangkah baiknya juga di kesempatan yang membahagia ini kami kembali memperkenalkan diri nggak apa-apa ya Bapak-Bapak, Ibu-Ibu ya nama kami seperti yang telah digantungkan di Panduk, EJ Aspa kebetulan tempat tanggal lahir Bukit Denggi 17 November 1972 pendidikan merupakan alumi sekolah pamung perajar yaitu STPDM Jatin Amor Angkatan Ketiga dan juga kalau menyelesaikan juga pendidikan kerata dua dan seperti yang disampaikan oleh Bukit Denggi Ajaran tadi istri satu atas namanya Roslimah Edias Pak yang kebetulan Alhamdulillah pada hari Jumat kemarin juga telah dipercayakan juga telah diamanakan untuk menjabat sebagai Kepala UPT SD Negeri 05 Tonakaya jadi dengan dipercayakan yang kami berdua untuk berdinas di Kecamatan Bukit Denggi Ajaran ini Insya Allah itu akan mendapat akan memberi semangat yang baru bagi kami berdua mudah-mudahan dengan penerimaan yang sangat-sangat terbuka dari Bapak-Bapak Ibu semuanya mudah-mudahan kami ke depannya dapat menyelangkan tugas kedinasan dengan sebaik-baiknya mungkin para musul tadi juga pene-pene menyampaikan sebutan kami juga tidak banyak-banyak sekali lagi mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini mudah-mudahan dasar kita ini merupakanlah akah awal dari pengakbid kita kepada bangsa dan negara mohon maaf akhirul alam wabilahi taufiq walidaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh